Intro Hey G-Team Kali ini gue ada di daerah Tabanan di Bali Dimana gue akan menjadi seorang petani di G-T-Tries Kalian pasti makan nasi semuanya kan Gue suka banget nasi Ternyata nasi tuh susah banget diproses Dapetinnya tuh susah banget Jadi hari ini gue mencoba di petani Di biar belajar benar-benar mengapresiasi Para petani-petani di Indonesia Maka kerja-kerja super 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 panas Super susah ya Jadi kita sekali makan Benar-benar harus mengingat mereka Dan kerja-kerja semuanya Bang apresiasi menghargai Apa kita makan Dan bisa menghabiskan makanan Jangan di food waste Oke so let's go G-Team Boleh pegangan disini dapat Yakin ya Yakin Ini diangkat Jangan ini Ini diangkat Ini diangkat Ini diangkat Ini kan ada Nah gitu Nah Terus belakangnya saya dorong ke belakang ya Jadi kebo ini dipakai Untuk menggali Tanah-tanah Tersebut ya pak ya Tapi sekarang Zaman-zaman udah gak pakai kebo Banyak kan Pakai traktor Tapi Ini langkah Langkah ini yang spesial banget Bisa coba balik kebo Hush Mas 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 takut Kamu bukannya bisa lihat orang yang mau menerjang orang Tci Mas 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 ya melihatannya memang Enggak tapi tolong 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 Scary banget ini Pemayat Mayu udah berapa lama jadi petani? Dari tahun 1972 Hah? Sebelum saya lahir? Wow Lebih 40 tahun ya Jadi dulu Enggak pakai ini kan? Enggak pakai apa? Enggak pakai traktor kan? Enggak ada zaman traktor Belum ada zaman Jadi ini cara kedua Cara modern Cara modern traktor Enggak pakai kebo Ini kebo modern Lebih eksisnya Lebih gampang buat gue juga Jadi kita akan mananam Masukin kayak begini ya Siap Para petani harus kerja ini secara manual Setiap hari Ya Betul Kamu bisa lihatin banyak petani-petani disana Baik laki dan perempuan Pengen guys Kita habisin waktu uang di gym Ya Para petani hidupnya sehat Kejaman mereka juga mulia banget So again Petani itu kejadiannya gak kapan sekali Keep going Let's go G-Team Ini 10 hari saatnya kita tanam Kita akan menyabutnya Jadi itu proses daripada pertanian ya Yum I know what you did last summer Kayak ini ya Iya Iya Saya haluskan sekarang Saya pikir harus keras Atau tidak Sini loh Ini saya pegangin Iya Iya Kayak luluran Oke Saya bersin sekarang Iya Itu kan Itu kan Itu kan Bisa kan Saya gak kata nampak apa soalnya mbak Iya Saya gak kata nampak apa Wow Jadi saya bersin begini aja ya Iya Dikiniin juga Di kaki Diyair juga Biar disitu Nah Masalahnya gue gak pernah lulur Jadi gue gak tau Saya tarik Terus Tarik apa-apa ini dulu Ini Ini Terus diputer-puter Tarik Tarik Puter Terus diputer Terus Sampai segini dulu Segini Langsung ini dimasukkan Sudah 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 Nah Aku cepat lagi Nah Saya coba Saya coba Saya bisa Nah Ya Sudah Pelan-pelan Ini aja dipegang Ini lagi kita diberkati dengan air segar dan bersih ya yang dari bener-bener pinggiran daerah Kalian mau healing-healing ini lah Healing yang paling bagus ini Gak usah mahal-mahin airnya Beda gak pak Padi udah 3 bulanan ya Jadi kita akan mau pakai celurit ini Tambah lama tambah gali celuritnya ya Wah Bunga untuk Bunga untuk anda Bunga padi untuk anda bu No hand No hand No hand Lempar Gue agensi kerja keras Gue perlu healing Di Padi Sawah Terima kasih dari hati saya Saya terima kasih Kerja keras kali Saya bener-bener Apresiasi banget Terima kasih Semoga sehat selalu ya Seberkati Terima kasih Jadi hari ini Kira-kira setengah hari Kita udah kerjain Menjadi petani Jadi Tri-C Team Dan luar biasa Usaha Empat petani Kerja keras mereka Bener-bener Saya apresiasi banget Melihat dari Dasar ya Bahwa Bagaimana memakan Perproduksi Satu buah putir nasi Itu bener-bener Kita harus belajar Menghargai pekerjaan mereka So para petani Indonesia I thank you so much Semoga kalian juga bisa Memappresi Para petani-petani di Indonesia Luar biasa sapenya So I really Lucky This is my look After I have a day See you next time At GD Trials Bye G Team Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax